Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Youtube yang berbahagia di mana saja berada Jumpa lagi dengan saya di channel Sarwanto Haswarso Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang penyebab mata gedutan Atau istilahnya plevarospas Nah seperti dilansir dari alodokter.com bahwa Mata gedutan itu adalah gerakan berulang kelopak mata Bagian atas yang terjadi secara sepontan dan tiba-tiba Ini bisa terjadi beberapa detik sekali dan berlangsung berlebih Bisa 1-2 menit Memang gedutan ini tidak terasa sakit Tetapi ini bisa mengganggu karena kita bisa merasa risih dan tidak nyaman Apalagi pada saat kita sedang bertivitas Gedutan ini memang bisa hilang dengan sendirinya Nah mungkin sobat pernah merasa gedutan ya Dan gedutan itu ini banyak sekali mitos untuk khususnya orang Jawa Bahwa gedutan ini mempunyai arti bermacam-macam Ada yang bisa mendatangkan rezeki kemudian akan mendapatkan bahaya Atau mungkin akan mendapatkan kebahagiaan dan sebagainya Nah ini mitos saja Nah kategori kedutan Kedutan itu bermacam-macam kategorinya Yang pertama yaitu kedutan minor Nah ini umumnya tidak nyeri dan tidak berbahaya Penyebabnya adalah kelelahan Jadi mungkin kita kelelahan setelah aktivitas beberapa jam ya Atau sehari kita beraktivitas tidak berhenti-henti Sehingga mata kita merasa lelah Kemudian stres Stres itu bermacam-macam penyebabnya Mungkin karena stres lingkungan, stres pekerjaan Atau mungkin kita punya masalah yang mungkin sulit untuk diselesaikan Kurang istirahat Nah kurang istirahat menyebabkan mata kita itu lelah Sehingga ini bisa menyebabkan kedutan Kita mengkonsumsi minuman keras Kemudian terlalu banyak minum kafein yang berlebih Kebiasaan merokok dan iritasi mata Iritasi mata ini bisa terjadi mungkin karena kita kena serangga Atau kita kena polusi udara, polusi debu dan sebagainya Jadi mata kita terasa perih sehingga merah Terus kita kucuk dan akhirnya bisa terjadi kedutan Kategori yang kedua yaitu bleu faro spasmo essential gina Ini dapat dipicu oleh konsumsi alkohol Kemudian konsumsi kafein yang berlebih Karena alergi Alergi ini biasanya nanti terus gatel Kalau gatel mata kita terus kita kucuk Mata jadi bengkak, mata berair Dan akhirnya akan terjadi ketutan Terpatarnya cahaya yang terang Mungkin kita bekerja di depan komputer Atau kita bekerja menggunakan hp Nah itu radiasi atau sinar dari gadget tersebut Ini bisa menyebabkan mata kita ketutan Kita kelelahan, kurang tidur Kemudian akibat iritasi Seperti polisi udara Alergi Dan kita terganggu karena stres Sehingga mata kita bisa menjadi kering Penglihatan mata kita kabur Terasa samar-samar Kemudian sensitif terhadap cahaya Jadi kalau kita kena cahaya sedikit Itu mata kita sulap dan tidak kuat Kelopak mata bagian bawah Ini masuk ke dalam Radang pada permukaan kelopak mata Radangan dinding mata Nah kemudian bulu mata kita bisa tumbuh ke dalam Ada juga bakteri yang berlebih pada mata kita Yang ketiga yaitu hemifisial spasm Atau kejang pada wajah Nah ini disebabkan karena tekanan arteri pada syarab ini Melibatkan bagian lain dari otot wajah Biasanya bagian mulut Jadi kadang kita terasa ketutam di mulut kita Di sini, di pinggir Terasa kedutan bergerak-gerak gitu Kejang ini biasanya hanya terjadi pada satu mata saja Yaitu pada sisi wajah yang mengalami kelainan Jadi kedutan mata Tetapi bergeraknya tidak di mata Di bawah mata Mungkin pernah kedutan di sini Di bawah mata sini Atau di sini Nah ini termasuk kategori yang ketiga Kemudian bagaimana cara mengatasinya Yaitu kita harus istirahat yang cukup Dengan tidur yang berkualitas Mata kita tentu saja akan sehat dan otot-otot pada mata tidak terasa kaku Batasi minum kopi Kemudian kurangi merokok Kurangi alkohol yang jelas Kemudian bisa menambah dengan air mata buatan Kalau mata kita kering Mata kita bisa kita kompres dengan menggunakan air hangat Dan batasi menatap layar elektronik Kemudian harus mengkonsumsi vitamin ya Vitamin B yang banyak Kemudian makan makanan yang berkisi Atau nutrisi yang seimbang Nah itu ketutan ya Penyebab ketutan Semoga saja ini bisa menambah informasi Untuk sobat semuanya yang pernah mengalami ketutan ya Jadi ketutan itu tidak berbahaya Tetapi memang terasa tidak nyaman ya Atau risih pada kita Karena ini bisa mengganggu aktivitas kita Nah makanya kita harus bisa menjaga kesehatan mata kita Dengan cara mengolahragakan mata kita Kita bisa melirik ke atas Kemudian ke bawah Kesamping kanan atau kesamping kiri Mengolahragakan mata kita Sehingga mata kita menjadi sehat Otot-otot di mata kita menjadi relax Oke ya kiranya itu saja informasi saya Tentang mata ketutan ya Semoga bisa menjadi tambahan informasi Untuk sobat semuanya Terima kasih sobat telah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, dan share Sehingga saya lebih bersemangat lagi Untuk membuat video yang lain Yang mungkin bisa bermanfaat untuk sobat semuanya Jumpa kembali di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh